oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube saya Bungkir Sasando oke pada kesempatan kali ini saya akan unboxing ya ini ada paket kiriman dari dari mana ini guys kita cek dulu ini dari pekalungan ya dari pekalungan atas nama Zaka FPV jadi saya mendapatkan kiriman ini apa ya kira-kira dalamnya nanti mari kita cek gak usah pake lama-lama ya langsung saja kita unboxing dan ini disamping adalah google saya kenapa ini disini berarti ini ada hubungannya dengan isi barang ini guys pasti banyak yang penasaran langsung saja kita buka pake cutter ya jadi paketnya ini baru datang sekitar sore tadi kebetulan tadi saya juga keluar semoga barangnya aman karena ini tadi dilempar guys kita buka dulu bungkusnya mantap ini jadi kita taruh barang dulu ini masih ada kardus packingnya kita buka dulu ya kardus packingnya kira-kira ini isinya apa di dalamnya ini pasti teman-teman juga penasaran karena ada hubungannya dengan google ini saya kata lagi untuk yang baru mampir jangan lupa untuk di like komen share dan di subscribe ya oke lanjut lagi ya ini ada kardus di dalam kardus masih ada kardus lagi ya masih ada kardus packing lagi jadi bikin penasaran ini isinya apa ini oke coba mari kita buka ini jadi di dalamnya masih ada bulbel habis itu masih ada pkg-nya kardus oke ini kita lihat ini apa ini guys helical ini antena ya ternyata ini isinya adalah antena helical guys roket helical wah mantap sekali roket helical ini mari kita buka ini saya juga penasaran ini bagus banget ini ini produk lokal ya dari om zaka fpv wow mantap sekali guys panjang sekali ternyata ini ini sepertinya 12 trone ini wow tapi kita harus pelan-pelan ini untuk mengeluarkannya harus hati-hati ya coba kita tarik pelan-pelan mantap sekali guys ini ada kardus packingnya ini mantap ya aman ini juga ada logonya ini bentar kita balik ini harus hati-hati guys bagus sekali ini nah ini dia oke saya tarik di bawah dulu mantap ya ini saya baru pertama kali ini untuk antena lokal buatan format yang 12 putaran ini ya mantap sekali ini disini ada grafiran zaka fpv jadi untuk teman-teman yang mau membeli antena seperti ini nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video saya jadi kalian bisa kepoin tokonya seperti yang tersedia dari 5 sampai 12 trone ya mantap sekali ini terus beliau juga sudah uji coba dengan power 25 mili watt tembus 1 kilo ini antenanya ini terus ini keluarnya jarum nanti saya cek sepertinya sudah benar jadi di gaglis evo 800dm itu dia lubang dan ini konektornya yang disini jarum ya jadi sudah benar terus untuk framenya sendiri rangkanya ini ketebalan sekitar mungkin 3 mili 3 mili lebih sedikit ya ini sepertinya untuk covernya ini terus harganya juga terjangkau guys untuk teman-teman yang pengen langsung tahu harganya langsung kepoin aja di tokonya jadi lokalan harga murah tapi kualitas juga gak mau kalah mantap ya nanti oh nanti besok ya besok kita coba ini ini mau saya coba untuk drone 7 inch saya yang habis muncak di gunung merapi saya akan mencoba antenanya ini baunya juga besar guys mantap ya ini nah ini dia ini sepertinya 3 mili ada ya ini untuk umurnya ini mantap sekali konstruksi sangat kuat kokoh ini sudah mempelengkung ya jadi kita gak perlu muter-muter udah langsung kesana oke langsung saja saya praktekan di gaglas analog ya jadi versi analog dan digital ada jadi teman-teman silahkan kepoin oke ini saya ambil dulu original bawaannya ijin evo 800 dm oke saya tutup dulu ya jadi kalau kita beli gaglas analog itu pasti sudah antena bawaan harusnya ada semua ada dan disini sudah benar lubangnya ini ini lubang-lubang terus ini keluarannya ini jarum ya jadi sudah kompatibel gak perlu konektor konverter konverter lagi ya terus untuk bawaan evo 800 dm sendiri ini biasanya antenanya disini pad terus ini yang antena sebelah kanannya ya antena jamur nah kalau untuk terbang long rang itu saya kemarin pakai analog disini tetap pakai string pad bawaan terus yang sini diganti ya nah nanti bisa dicoba pakai yang ini wow mantap sekali ya nah taruh sini tinggal kita kencangin aja oke seperti ini guys mantap sekali wow seperti radar panjang banget ya ini mantap sekali nanti besok kita jajal untuk hasilnya di drone saya yang 7 in kemarin buat muncak gunung nanti kurang lebih seperti ini jadi ketika dipakai nanti seperti ini jadi kalau untuk segi berat aman ya ini antena ini walaupun 12 turn dia enggak berat masih aman ini saya pakai google sini masih aman tinggal nyetelin ini aja karet saya yang untuk di kepala ini mantap ya udah enggak sabar untuk nyobain hasil antenanya ini belum kenceng jadi masih muter muter nanti kita kenceng dulu ini mantap sekali oke besok kita coba untuk hasilnya nanti silahkan simak videonya di channel youtube saya jangan lupa di like komen share dan di subscribe nah ini saya lepas dulu ini mantap sekali linknya pokoknya saya sertakan di deskripsi ya tersedia di berbagai ukuran ya ada yang 7 ada yang 12 biasanya kalau untuk long range 12 ya rata-rata pakai 12 jadi karakter sudut serangnya itu nimbak lurus dia sinyalnya bagus tapi teman-teman harus hati-hati ketika terbang long range jadi ketika terbang long range jangan sampai keluar dari zona antena ini jangan terlalu banyak jadi akan adanya noise nanti jadi ini kan lurus ya jadi kita usahakan terbang lurus ke depan balik juga arah titik home point gps biasanya kalau panahnya kita sudah sesuai ke arah home point atau sesuai panah gps itu biasanya pas jadi kita ikutin aja arah panahnya jangan sampai melenceng ke sana ke kiri ke kanan itu nanti akan bikin gambarnya jadi kerepet-kerepet kalau untuk analog kalau digital mungkin tidak begitu kerasa ya mau miring ke sana berapa yang penting tidak ke blok halangan bukit atau gunung atau yang lainnya ya mantap sekali ini nah ini dia Zaga FPV ya kelihatan gak ini di kamera yang tadi ada ini nah ini dia ini produknya roket helical bis by Zaga bis Zaga FPV ya ini dia guys mantap sekali jadi untuk teman-teman jangan lupa mampir di Tokopedia bagiannya om Zaga FPV ini antena yang sangat murah jadi rekomendasi sekali gak sampai 300 ribu kalian sudah bisa mendapatkan antena sepanjang ini ya mantap sekali oke mungkin itu saja video konten pada kesempatan kali ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir jangan lupa untuk di like komen share dan di subscribe oke apabila ada salah kata dari saya entah yang saya sengaja ataupun tidak dalam membuat video konten kali ini saya mohon maaf sebesar-besarnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih